Dan ternyata ini dia match sudah ready Map Summit, here we go Untuk Hearths Angels dan juga tim Riot Oh my god, kita bakalan liat juga tentunya Hearths ini bakalan langsung melakukan setup Karena mereka juga defender, A-Side bakalan jadi pilihan tentunya untuk tim Sultan Riot Perlu dinotis disini Hearths Nu kemarin hari kedua mainnya cukup bagus dengan parohnya Tapi disini lagi-lagi Sultan Riot melakukan pick bombs in di Summit Mungkin mereka mau mencoba melihat keganasan Hearths Angels di Summit Betul, dan di turn main sebelah juga Hearths Angels mainnya galak banget Langsung hilang gitu aja tentunya dari seorang Raskir Riot Oh my god, 3 orang hilang tentunya langsung dari Hearths Angels 2 lawan 3, open fire dilakukan terjadi coba untuk melakukan dropping Gak bisa disini dari seorang Elinu dan Joss Langsung hilang gitu saja, support fire yang bagus sekali Tadi nice banget dari seorang JHA, dia di atas sana di side menjemput kill terakhirnya Dan berujung pada 1-0 Sultan Riot Disini kita lihat untuk kedua tim Masing dengan Yang sama ya Dengan sama posisi rasinya Kita lihat harus sudah mulai maju aja di belongnya Mulai main galakers Angels pada tim special force Sudah mulai mutarin dari arah belong Masuk ke bagian CR Ternyata musuh-musuh sudah di bagian A Planting the bomb dari Sultan Riot Waduh lagi-lagi A-side Disini bakalan jadi pilihan tentunya untuk tim Sultan Riot Coba untuk dispam beberapa grenade Raski, low bat HPnya Coba untuk melakukan dropping dulu untuk mengamankan badannya Ternyata udah bakalan langsung spawn juga Dari seorang Bell Memanggukan disengage gitu aja ternyata Val bakalan langsung hilang JHA Disini bakalan langsung open fire there Kalau di bawah ini ada orang Kita lihat disini ada JHA Di atas sana dengan template yang sama Padahal dia menggunakan paro Notabene short range ya Tapi Ditergunakan dengan baik Tapi sayang banget Gak bisa mendapatkan kill keduanya Satu lawan tiga Tersisa Rossi Disana kita lihat Dia masih di arah Domi Ah gak bisa ngapa-ngapain Bahkan mati Oh Hearth Josh Iya wow Josh sekali memang ya Dari Hearth Angels Nah gue mau ngutip sih sebenarnya disini Untuk di turnamen sebelah Hearth Angels Mereka kuat banget Buat permainan SND nya Kuat banget Betul Bonition nya unbeatable Kalau bisa dibilang Bener Mereka tuh untuk melawan rush Bener-bener on point banget Lima orang langsung comment ya kan Dan ternyata Nu Cepat sekali untuk melawan rotasi Ke arah A-Side Takutnya Dari Sultan Raya disini Bakalan langsung milih A-Side lagi Nah kan ada yang turun Ternyata dari seorang melatih Langsung hilang gitu aja Nu takes the kill Mereka bakalan langsung bingung nih Setupnya seperti apa JHA juga udah bakalan langsung Dari lower ground disini Bakalan langsung menumbangkan Dua orang fail Dan B langsung hilang gitu aja Jadi trading oleh seorang L leader Raya team Tadi kalau gue liat disini Apa Sultan Melati Sangat cepat masuk ke bagian A Mau pengen cepet-cepet Makan planting new bomb Tapi disana ada Hertz Nu ngumpet dengan paro nya Langsung detect the kill Dan JHA yang dulu Mati disini Raski trading kill 1 Super 1 dan harus dimenangkan oleh tim Hearth angels Wah lagi-lagi ya Untuk round yang ketiga Mereka berhasil Mengamankan 2 poin disini Dari Hertz angels Once again Untuk Sultan Raya Masih punya chance Yang besar banget Dan perk menarik disini Bakalan langsung ada Bonus moment speed Setelah spawn Bener banget disitu Perknya lari cepet Tapi disini kita lihat Earth angels 5 orang nabrak belong Dan bakal langsung ketemu disana Langsung lagi Dari sana Tapi di trading lagi Raski double kill juga Josh Danu tumbang disana Masih lagi amal Dengan kain 4-4 Tapi gak nyampe mati Triple kill dari Raski Dengan paro nya Kacau Raski disini Galak banget Tonton buat maju Tonton amal Coba untuk mengamankan dirinya sendiri Karena special force Sisa 2 orang Kalah jumlah disini Sama gue rila Yang masih ada 3 personel Di arah sana Coba untuk ngelemper 1 Trophy system juga Mereka bakalan coba Untuk ke arah B side Mungkin bakalan open gitu aja Langsung melakukan planting Gak pake lama Raski juga udah Mengamankan jalan masuk Dari aramid nya Bener banget Tapi hertz angel disini Harus tarik mundur Ke bagian A dulu Karena tersisa 2 orang support nya Ya karena rasernya Udah tumbang disini Tapi sultan drayat Masih memiliki 2 rasel Ellie dan raski Dan 1 orang roski Dengan korda Kita lihat Hertz mulai Coba dari cair atas Contest disana Nembak-nembak Tapi belum ada peluru Masuk dari seorang fail Dan disana Hertz amal Mendapatkan seorang roski 2 lawan 2 Sekarang Ellie Dilempar Dan nice banget Sultan rayat Dari 2 sisi Dan kali ini mereka coba Buat pake setup yang berbeda B side Bakalan jadi pilihan Untuk sultan rayat Kali ini Nah Untuk percobaan Masing-masing bombsite Selalu ada yang sukses 1 di A 1 di B Tadi apalagi trading Di awal Di bagian belong Itu pecah banget Tapi disini Hertz lagi-lagi Melakukan Rush 4 belong Dan 1 di bagian mid Dari sini udah mulai masuk ke bagian Apa? Terror musuh ya Best Terror Dan Sultan udah mulai penelitian Di bagian Elbow Dan langsung hilang juga Tentang disini A side Bakalan jadi pilihan Untuk sultan rayat Udah bakalan langsung keliatan 3 orang Merah-merah disana Ada setarang Raski Udah bakalan langsung hilang Sekitar 52 HP-nya Fail Langsung hilang Melati Bakalan langsung jadi trading Dan ternyata Ellie Juga bakalan jadi next target 4 lawan 1 Jeha Masih bisa Let's go Dan ternyata Defusing langsung dilakukan Oleh tim Hertz Angels Masih aman Langsung hilang Disana Jeha Oleh Amal Disini Jeha Suka banget Di bagian atas Disana di bagian tower Dia suka banget Manjat-manjat Karena memang Kalau misalkan kita nembak Dari ala lower Ke arah atas Itu mungkin beberapa Balet bakalan miss Miss bener Karena ada tiang-tiang Yang gangguin Betul Ada obstacle-nya lah Obstacle Lalu bisa dibilang kerennya Oke disini udah mulai Switching side Kita lihat Hertz Udah mulai masuk ke bagian Mid Apa langsung Tabrah ke bagian A Tapi disini kalau kita lihat Lagi-lagi Sultan Kosongin A-nya Mulai jaga B-nya Mungkin dia berpikir Bakal retake Dari Terror Base Iya Dan mereka juga masih sabar Tentunya melatih Disini satu smoke Bakal langsung ada Satu dropping shoot Ternyata gak melatih Rossi Berhasil dapetin Dua orang juga Dan ternyata bakal langsung Di trading gitu aja Nu Sisa sendiri Last women standing Coba untuk melakukan juking Dan udah bakal langsung Open fire juga No dropping No jump shot disini Dari seorang nu Mereka bakal langsung masuk Tentunya dari seorang alley Tumbang gitu aja Clutch kah Dan ternyata gak bakal bisa J.H. langsung Hilangkan satu pemain terakhir Gue pikir Hertz Nuh disini bakal bisa Melakukan clutch Satu lawan empat Ternyata enggak Ternyata tim Hertz Angels Tadi mencoba Menabrak A nya Dari meetman Rencana itu gagal Karena Sultan nice banget Melakukan retake Ke bagian A Dan sampai-sampai Hertz Angels Gak bisa planting The bomb Iya iya Hertz Angels Ini mereka punya Movement dalam Attacker agak-agak sedikit Low tempo sih Menurut gue Mereka masih Nahan pergerakannya Oke Ini dia Kita penasaran Ada satu laser side Tadi keliatan ya Yang coba Untuk dipredik aja Dan ternyata Melati sendirian Di depan Kayaknya komunikasinya disini Kurang dari Sultan Riot Kenapa duluan Iya kenapa Melati tadi Maju dulu di bagian jarak atas Seharusnya Kalau dia tadi berdua Kalau mau trading kill Bisa Langsung dipik Untuk dipik Kayak store nyawa gitu Kalau gue liat ya Empat orang loh Disana Mati disitu tadi Itu kayak ada Space Created Dari arah Team Hertz Angels Sekarang mereka dengan Lima pemain Lawan empat Lagi-lagi Defender Kalah jumlah Kalau kita lihat disini Hertz Angels Masing lima orang Melakukan defensif dulu Menunggu sampai Waktu mungkin Satu menit Atau lima detik Baru melakukan rush Bener aja Disini Hertz Angels Sudah mulai bergerak Karena udah Empat lawan lima Menang personil Iya Mereka juga disini Punya tanggung jawab yang cukup besar Karena bom ada di arah mereka Josh Coba untuk melawan planting Tentunya Ke Rayside Rossi Tex dekil Terus orang Nudia juga fell Josh juga bakal langsung hilang Amal Begitu juga Ya ampun Langsung dibalikin gitu aja Ternyata Bell Tex dekil dari seorang Ellie Coba untuk turun Cordaitnya disini Bakal langsung mengamalkan posisi Middle range fight Sepertinya Gold kamu dari Cordait belly Ini keren banget ya Lu punya gak Gak punya Oke Ini banyak yang bikin Salty sih menurut gue Salty Lu perlu grind kayaknya pulang nih Iya Harus grinding Karena sekarang Kalau di tim mobile Itu grindingnya Lumayan harus rajin Rajin bener Betul Skin-skin yang keren Bener Karena kalau misalkan kita Free player ya Itu harus rajin main Dan ternyata Udah bakal langsung open fire JH Langsung menghilangkan Bell Gitu aja Sayang sekali tadi Crosshair placementnya Ke arah kaki Gak rasanya Gak ada damage Iya Tadi Kurang nice Dari Team hearts angels Dimana udah menang personil Tapi harus Terculik di bagian Belong Tadi gue perlu nice Buat seorang raski Dia mojok di bagian Belong Sabar banget Nunggu musuh masuk Parody burst Langsung mendapatkan Double kill Dan berujung Pada satu Lawan empat Betul Ada rosho juga nih Yang nonton Oke Lagi Waduh Terculik di bagian Raski hilang pertama Dan sisa 4 pemain Dari arah Sultan Riot Coba untuk melawan rush Tentunya Tanggung jawabannya cukup besar Terus dari seorang melatih Coba untuk melakukan open fire Satu orang berhasil Dihilangkan Amal No text The double kill Untuk Tim hearts angels Satu pemain tersisa Dari Sultan melatih Disini Coba untuk melakukan Juking Sepertinya Mungkin bakalan Dislideshoot Dan ternyata Enggak miss Disana Tiga orang bakal Langsung melakukan Support fire No langsung Takes the kill Disini hearts angels Kalau gue bilang Taktiknya Bener-bener Banyak banget Dia di ronde Barusan Dia melakukan Rush 5 Ke bagian Elong Langsung Muterin ke Base musuh Buat cleaning musuh Bahkan itu musuh Pasti Sultan Riot Bakal kaget banget Disana Iya Bisa gue bilang Juga Mungkin mereka Bakalan coba Pake setup Yang baru Lagi Kayanya Bener banget Tadi Kalau mereka Mereka main agresif Sekarang kita lihat Mana mainnya Lebih defensif Disini Mungkin mereka Gonta-ganti Satu round Satu round Satu round Dan Sekarang mereka Mencoba defensif lagi Culik-culik lagi Musuh yang Kayak tadi Melati Offside Iya Waduh Takutnya Ada seorang Melati nih Out of nowhere Maju sendirian Gue takutnya Kalau misalkan Kita udah kalah jumlah Mental kena Biasanya Bener-bener Tapi Dari tim Sultan Tadi Masih bisa menang Masih bisa menang Masih bisa menang Tiga orang Langsung ke instant kill Gitu aja Langsung Dua lawan Empat Tapi disini Kalau kita lihat Hearsnu Dari delapan round Dimainkan Udah text the kill Empat belas skill Betul Kalau kita lihat Hearsnu ini Key player buat Tim Hears Bahkan 14 kill Sudah di kantongin Dari delapan round Keren banget Keren Ini kita masih ada Di SN Di match Kedua Di hari ini Jadi Masih ada Last match Nanti Antara DG Dan juga Star 8 Oke Kita lihat disini Hears Angels Sudah mulai bergerak Di bagian Elong Dikagetin aja Terkadar Ruski disana Satu Tuker satu Antara Bele Dan Ruski Yap Udah bakal Langsung trading Sending ya Tadi ya Iya bener aja Disini Empat Lone Empat Roski Snipernya Mojok banget Di bagian Apa sih Gundala Gundala Itu Kabel car Namanya Kabel car Tapi disini 27 detik Tersisa Dua Lone Tiga Hars Angels Tampak Personnel Tapi disana Amal Nice banget Melakukan Flanking Tapi harus Trading lagi Dua Lone Satu Hars Angel Fails Disini Last moment Sending Masuk ke bagian B Membawa C4 Dan langsung Planting The bomb Karena Tersisa 12 detik Yap Udah Langsung Ada Planting Yang Bagus Sudah Seorang Fel Lumayan Terbuka Tempatnya Jadi Little bit Tricky Kalau menurut Gua Disini Kayaknya Disini Kalau kita Lihat QQ9 Melawan Dua Paro Susah Banget Buat Fel Dia Harus Sabar Culik Satu Satu Karena Paro Lebih Instant Kill Dibandingkan QQ9 Bener Lebih Licin Juga Bisa Gue Bilang Tergantung Attachment Bakal Langsung Didebuse Satu Melakukan Support Dan Itu Dia Ellie Berhasil Menumbang Fel Kalau dari Posisi Fel Berdiri Tadi Kurang Menguntungkan Untuk Hertz Fel Dimana Dia Sampai Sampai Ngelempar Granat Harus Nektok Dengan Tembok Iyi Musuh Tau Posisi Dari Seorang Hertz Fel Dan Langsung Aja Dieksekusi Dengan Fact Defuse Dan Langsung Dijemput Kill Untuk Fel Iya Ini Ada yang bilang Katanya Rosho Lagi ngekes Sambil Baca live chat Kita bukan Rosho Rosho bukan hari ini guys Dia nanti di hari selanjutnya Betul Jadi disini Ada Fiskaloid Dan juga Louis Di sini Atau bisa Kalian sebut ya Pada saat Di season sebelumnya Itu Evos Udah Udah Kenangan Aduh Kenangan Cuman Kenangan Memang Biasanya Yang hinda-hinda Mulu Oh iya bener lah Jangan ke tangan buruk Yang diingat Iya betul Dan Ternyata Bakalan langsung Masuk Di sini Dari arah Hearth Angels Apakah Standing Bakalan Disamakan Untuk Poin Kalian Atau Sultan Masih Hilang Satu Orang Tertai 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 Udah Udah Langsung Masuk Juga Trading Dilakukan Dua Tukar Satu Di sini Fail Low Sekali HP Masih Coba Untuk Melakukan Open Fire Dan Ternyata Rossi Begitu Govee Langsung Hilang Sultan Riot Hilang Dua Orang Lagi 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 Dua Lagi Lagi Coba Untuk Melakukan Juking Sembilan HP Tersisa Udah Bakal Langsung Kragen Juga Udah Langsung Di Open Fire Ras Kira Nelly Tumbang No Clutch Play What Play Dari Seorang Hearth Lagi Kita Lihat Dia Bakal Muterin Dari Ara Belong Menjeput 3 Kill Sekaligus Untuk Kemenangan Dari Hearth Angel Disini 5 Banding 5 Poin Poin Penentu Untuk Kedua Tim Siapa Yang Bisa Unggul Di Poin Di Round Ini Bakal Memenangkan Bomb Mission Kali Ini Iya Bisa Gue Bilang Mereka Bakalan Coba Buat Setup Lagi Mencoba Untuk Melambatkan Tempo Permainan Melakukan Culik Dulukan Mungkin Tadi Uggul Bener Disana Melatih Tekst The Kill Skill Pertama Untuk Hercnu Langsung Bakal Tumbang Hercnu Sayang Bang Waduh Lihat Nu Kill 18 Fail Berhasil Dapetin Double Kill Kalau Kita Lihat Dengan Satu Trip Main Aja Udah Cukup Dua Pemain Hilang Dan Sepertinya Sandy Lebih Berdarah Lagi Karena Tiga Lawan Tiga Disini Ada Seorang Melatih Coba Untuk Melatih Satu Tower Juga Tentu Ada Seorang Jeha Di Open Fire Gitu Ternyata Amal Yang Ada Di bawah Berhasil Menggunakan Shield Tower Juga Tentunya Disini Bakal Langsung Hilang Lagi Dua Lawan Satu Amal Dan Gitu Joss Melatih Yang Udah Langsung Menyiapkan Satu Shield Ternyata Melatih Cosplay Rainbow Disana Kayaknya Dan Resora Melatih Udah Abis Kan Oh My God Melatih